Jadi gatelnya dimana-mana ibu, nanti aku kasih obat, dipakaiin ya ibu yang, ah semuanya kan gak apa-apa. Pagi ini aku bergegas menuju lokasi pemeriksaan kesehatan gratis untuk warga di kampung yang sebagian besar bermata pencarian dari beternak dan bertani. Semoga semuanya berjalan lancar hari ini. Terima kasih. Kenapa nih? Gatel gak enggak. Kenapa? Ini juga nih, pada gatel-gatel ya? Kenapa? Sering main sama binatang ya? Iya. Selesaikan mandinya, ibu dokter tunggu di tempat mengobatan di situ ya, di lapangan ya. Aku tunggu ya. Tentang ibu, berobat kesana. Ayo bareng. Pak Haldimi, keluhannya apa Bapak? Kalau sudah tua itu banyak, banyak ini. Sekarang yang diratakan? Iya, satu ini secap nafas. Otak nafas. Iya, dua itu otot-otot. Ini menyeri? Ada keluhan Bapak? Ada. Ada keluhan Bapak? Iya, ada. Di kanan darahnya agak tinggi ya Bapak ya? Iya. Berapa? Seratus lapan puluh. Per seratus. Matanya kenapa Bapak keluhannya? Ya kalau melihat itu dekat juga buram. Buram? Jauh dekat buram? Batuknya nyeri ngelan ada Bapak? Iya, tapi kalau batuk itu jarang. Batuk jarang ya? Sesak nafas sering nggak? Sesak nafas? Iya, selamanya itu siang uang. Bapak, tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Bentar ya Bapak ya. Kalau aku kasih obat, diminum nggak Bapak? Nah, diminum, abis ya Bapak itu. Yang saya lihat, penyakit-penyakit yang banyak diderita oleh warga kampung Cigu Mentong pada orang dewasa adalah hipertensi dan mialgia yang biasa dikenal dengan nyeri otot. Karena dominan mereka itu adalah petani dan berladang, jadi pekerjaan mereka memang membutuhkan kekuatan fisik. Ini gak kagak? Aku tadi lihat, lagi mandi ya. Itu udah berapa lama? Udah satu minum. Udah satu minggu? Iya. Gak lebih dari seminggu? Enggak. Enggak. Iya, ibu. Ini kan beberapa anak juga kayak gini ya. Kalau di sekitar sini, binatang apa yang ngobatnya? Anjing ya. Anjing ya. Aku suka inget anjing, kambing. Nah, biasanya gatel-gatel gini disebabkan oleh kutu. Kutu dari binatang-binatang itu bisa anjing, bisa dari kambing. Jadi gatel-gatelnya dimana-mana ibu. Nanti aku kasih obat, dipakai ini ya ibu ya. Semuanya kan gatel-gatel. Gak udah, itu biasanya disebabkan karena aku tuh ya ibu ya. Jadi besok itu sekalian aku mau ngasih penyuluhan tentang sakit ini. Aku undang adek-adek sama ibu juga. Ya, ibu juga undang sama ibu-ibu yang lain tentang kutu ini. Ya, sekarang aku kasih obatnya dulu. Dipakai di rumah ya. Ternyata penyakit kulit yang dalam bahasa medis disebut skebis yang paling banyak diderita anak-anak di kampung Cigu Mentong ini. Dari situlah aku memutuskan untuk melakukan penyuluhan tentang pencegahan dan cara mengobati penyakit kulit ini. Ibu, ini obatnya kan masih dalam bentuk bubuk ya. Nanti ibu di rumah, dikasih air, terus dikocok. Untuk adek, diminumnya tiga kali sehari ya, aku tulis. Ibu, untuk luka yang ini aku kasih salep yang ini ya ibu ya. Adek, jangan dikopek-kopek ya lukanya ya sayangnya. Ini soalnya udah nanah ibu, udah ada infeksi. Nah, besok setelah mandi sebelum sekolah dipakai lagi ya salep yang ini ya. Karena banyaknya kasus gatal-gatal ini, seketika langsung tercetus ide saya untuk melakukan penyuluhan mengenai penyakit kulit ini. Terima kasih telah menonton!